Hai kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang di naro chess channel di video kali ini saya masih akan tetap membahas jebakan dalam permainan catur dan jebakan kali ini bernama Damiano defense atau biasa disebut dengan Damiano Gambit atau Damiano Traps dan itu sama saja langsung saja kawan-kawan saya akan memperlihatkannya kepada kalian semua permainan dimulai dengan e4 dan e5 dilanjut kuda f3 dan kali ini hitam melindungi pion dengan pion f6 ini adalah jalur Damiano defense jika kalian dihadapkan pada posisi seperti ini langsung saja kalian makan pion di f5 dengan kuda ya saya tahu kuda disini bisa dimakan oleh pion f6 hitam tapi tenang saja namanya juga jebakan jika hitam memakan kuda kita maka kalian langsung saja skak dengan menteri di petak h5 hanya ada dua pilihan ada dua pilihan bagi hitam disini pilihan pertama menutupnya dengan pion atau pilihan kedua memajukan raja ke e7 kita bahas satu persatu jika hitam menutupnya dengan pion maka langsung saja kalian makan pilihan di e5 dan akan menghasilkan skak benteng disini hitam bisa menutupnya dengan kuda gajah ataupun menteri tapi menutup dengan apapun itu kalian tetap saja langsung makan bentengnya tentu menukar kuda dengan benteng adalah keuntungan bagi kita oke kita bahas gerakan kedua hitam yaitu raja maju ke e7 hitam menyadari menutupnya dengan pion di e7 hitam akan kehilangan bentengnya tapi jika hitam tidak mau kehilangan bentengnya disini kalian bisa langsung mengskak mat hitam dengan cara-cara seperti ini pertama kalian makan pion di e5 terlebih dahulu skak tidak ada petak lagi yang dapat dikunjungi raja hitam kecuali petak f7 kita lanjutkan dengan gajah c4 jika raja hitam bergerak ke petak g6 lalu kalian skak lagi dengan menteri di f5 raja disini harus ke petak h6 dan semakin terpocok selanjutnya kita tinggal skak dengan gajah dengan memajukan pion kita ke d4 tentu tidak mungkin hitam menutupnya dengan menteri jadi setelah menutupnya dengan pion ke g5 kita memajukan pion kita ke petak h4 nah pada posisi seperti ini ini bisa disebut dengan skak mat yang tertunda karena tidak ada jalan lagi bagi hitam untuk menyelamatkan rajanya contoh jika raja mundur ke g7 kita akan skak dengan menteri ke f7 raja harus kembali lagi kita makan pion dan skak mat atau jika kuda ke f6 kita makan saja pionnya dengan menteri skak mat kita coba menteri ke f6 kita makan saja pionnya dengan pion kita tapi ingat disini menteri tidak dapat memakan pion kita karena double skak pion dengan penteng raja harus mundur ke g7 makan lagi menterinya dengan pion dan tidak ada jalan lagi bagi hitam kecuali memakan pion dengan kuda selanjutnya gerakan gajah gelap kita ke h6 dan skak mat lagi seperti yang saya katakan sebelumnya posisi seperti ini adalah posisi skak mat yang tertunda nah satu-satunya gerakan yang paling logis adalah pion dinima menyerang gajah dan sekaligus mengancam menteri kita tapi tenang saja kita hanya perlu menggerakkan menteri kita menuju f7 dan perlu diingat apapun gerakan hitam selanjutnya makan pion hitam asalkan bukan gerakan gajah B4 skak yang memaksa kita harus menutupnya terlebih dahulu dengan pion setelah hitam makan pion kita makan gajahnya dan apapun gerakan hitam selanjutnya ingat makan pionnya dan skak mat atau jika gajah h3 kita harus memakannya terlebih dahulu dengan penteng apapun gerakan hitam selanjutnya ingat makan pion dan skak mat oke itulah jebakan damiano defense atau damiano gambit sekian dulu video ini jika kalian masih bingung dan ada yang ingin kalian tanyakan langsung saja kalian tulis di kolom komentar jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video catur selanjutnya jika ada salah kata saya mohon maaf salam chest lovers terima kasih eh video ini belum selesai saya sengaja menaruh video ini di bagian terakhir dan pasti banyak diantara kalian yang bertanya-tanya jika pada posisi seperti ini hitam menutup skak dengan pion nah jika diantara kalian ada yang berpikiran seperti ini selamat kalian pecatur yang sebenarnya mempunyai analisis tinggi oke langsung saja saya akan menjawabnya jika hitam menutupnya dengan pion maka kalian makan saja pionnya dengan gajah raja ke g6 ya saya tahu menteri tidak dapat mensekak raja di F5 karena gajah sudah terbuka gerakan pion kalian terlebih dahulu ke H4 jika melindunginya dengan kuda skak mati G5 dengan menteri jadi hitam pion pion H5 mensekak kita memajukan pion dan langsung saja makan pion di B7 gajah tidak mungkin memakannya karena akan berakibat skak mat lagi menteri Menteri H5 raja H6 pion D4 skak pion G5 disini sebenarnya kalian dapat skak seter dengan gajah tapi saya sarankan gerakan menteri ke F7 hitam melindungi dengan gajah E7 makan pion skak gajah makan lalu skak mat dengan benteng pada posisi seperti ini langkah terbaik hitam adalah gajah D6 mengancam menteri lalu gerakan menteri kalian ke A5 kuda C6 mengancam menteri lagi sekaligus memberi jalan bagi benteng dan makan kuda dengan gajah benteng kabur dan silahkan lanjutkan permainannya kalian sangat diunggulkan karena unggul posisi unggul 4 pion dan rasa sudah berada di tengah tengah babang tentu sangat mudah bagi kita jika kalian tetap saja masih bingung atau menemukan ide lain bagi hitam silahkan tulis di kolom komentar dan sekian video ini salam chest lovers terima kasih selamat menikmati